Kabupaten Padi kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini penghargaan Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 diperoleh Kabupaten Padi yang mendapatkan posisi favorit ketiga. Bupati-Bupati Hadianto menerima piala dan piagam yang diserahkan dalam seminar internasional bertajuk International Conference Sustainable Rule and Regional Development yang dikelar di Grand Artos, Kota Magelang, Selasa kemarin. Usai menerima penghargaan ini, Bupati mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang diperoleh Kabupaten Padi. Ia mengatakan, penghargaan ini tidak lepas dari sejari payah seluruh OPD yang berlomba-lomba membuat inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Nah, kami sangat gembira karena momento ini diminati banyak researcher, banyak peneliti dari berbagai pekerjaan perguruan di Indonesia, bahkan di beberapa negara yang ikut bergabung dengan kita. Nah, ini tentu menjadi kehormatan bagi kita. Kenapa diantri desa, Pak? Ya, karena Jawa Tengah itu 7.809 desa. Nah, yang berkarakter kota hanya 6 kota dan dalam 6 kota pun karakter desanya masih kriar. Nah, maka kalau membangun desa ini bagian penting. Yang kedua, kalau kita bicara kemiskinan, ternyata kemiskinan yang besar kantongnya di desa. Bicara pengangguran memang di kota lebih banyak. Di desa itu malah juga tidak banyak, lebih sedikit penganggur. Tetapi tingkat kemiskinan memang dominan leh masih di desa. Nah, kedua, memang konsep membangun desa agar kemudian tidak terjadi urbanisasi, agar kemudian desa juga menjadi fokus bagi semuanya, maka perlu para researcher kita arahkan untuk bagaimana ruruh, 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 ruruh. Pak Alput, ya, dari kegiatan ini apa, Pak? Ya, dari sini kan kita mendapatkan 7 perspektif. Makalah yang sekali lagi muaranya adalah rekomendasi kebijakan, policy paper. Jadi, pemikiran-pemikiran strategis dari berbagai pemikiran yang kulit tertahan ini akan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan, dalam pembuatan program pembangunan. Tentu juga menghasilkan lagi PR pemilipian berikutnya. Ya, yang ikut serta di kita ada satu dari Amerika, satu dari, saya agak lupa, dari Malaysia ada, dari... Saya agak lupa, saya mohon maaf buat kalangan ini. Silahkan. Bupati Haryanto mengatakan, penghargaan ini merupakan kali pertama diberikan oleh Porn Prof Jawa Tengah. Dengan hasil yang diperoleh saat ini, Bupati mengajak seluruh OPD untuk terus berinovasi demi terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan, dalam event kali ini, Pemprov Jawa Tengah telah melakukan penilaian tahunan bagaimana Kepala Daerah berusaha agar memiliki daya saing. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko. Terima kasih. Bagaimana dengan kita melihat bahan Jawa Tengah Sujarwanto itu, Hala mengeluarkan kekuatan travelers ini, tingkat-tingkat setengah yang diperolehnya ajar kita berbelanja. Bukan diminikan harusnya temosen. Kepala ada peningatan dari tahun kemarin Toro? Kepala ini baru pertama, kemudian ternyata pertama ada kepercalaan telah-tezenahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melalui kebijakan ini, Sujarwanto berharap tiap daya saing daerah bisa menarik perhatian investor dari berbagai pihak untuk bisa masuk di daerah. Dan bisa berdampak baik dari segi pariwisata, ekonomi kreatif maupun perizinan. Tim Liputan, Cahaya TV